Pembukaan-pembukaan lahan untuk beralih fungsi menjadi perkebunan, itulah yang menghantui, menghantui untuk terjadinya nanti kebakaran-kebakaran hutan. Karena di lahan gambut, cara yang paling efektif dan murah untuk membuka lahan, membersihkan lahan adalah dengan membakar. Pembakaran lahan adalah salah satu yang dilarang dalam prinsip dan kriteria RIS PO. Dan ini merupakan, kalau kita sebut namanya major non-compliance. Jadi kalau sampai itu dilakukan, itu merupakan satu pelanggaran yang sangat berat. Beberapa prinsip dan kriteria RIS PO ini juga memfokuskan pada yang kami sebut continuous improvement. Karena kami melihat bahwa sustainability adalah perjalanan yang masih harus kita pelajari dari waktu ke waktu, sehingga setiap 5 tahun standar dan kriteria RIS PO ini selalu direview. Untuk melihat apakah sesuai dengan kemajuan dan inovasi yang ada terkait dengan keberlanjutan atau praktek keberlanjutan di Kelapa Sawit. Dari sektor swasta sebenarnya kita melakukan pencegahan tersebut ke desa-desa yang berbatasan langsung dengan konsesi kita. Kita tidak mungkin sebagai perusahaan melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena yang kita bakar tadi adalah aset kita sendiri. Dengan cara mencegahnya itu kita lihat apinya dari mana. Ternyata apinya itu kan dari desa yang langsung bersebelahan dari konsesi kita. Jadi desa-desa yang berbatasan dengan konsesi kita, kita masukkan dalam satu program. Itu namanya program desa bebas api atau fire free village. Ada suatu sikap yang kurang benar di Indonesia adalah, kalau bisa kita lari dari suatu tanggung jawab itu kenapa kita harus ikut bertanggung jawab. Kehutanan itu sudah tidak bisa dianggap menjadi urusannya kehutanan saja. Sama dengan ketahanan nasional, itu bukan urusannya abri saja tapi urusan semua bangsa, urusan semua sektor. Oleh karena itu saya sangat senang akhir-akhir ini kita mempraktekan pendekatan landscape ya, landscape approach. Yang saya terjemahkan sebagai optimalisasi land use pada landscape. Melibatkan berapa banyak tujuan, bukan hanya satu tujuan saja, bukan hanya pelup and paper saja, bukan hanya sawit saja. Tapi semua unggulan-unggulan tempat yang ada terhadap. Konsekuensinya multiaktor, multidisiplin, multisektor akan terlibat di sana. Tapi menuju pada suatu optimalisasi.